disampaikan berdasarkan format sebagaimana tadi yang disampaikan oleh MC. Baik Bapak-Ibu, untuk efisiensi waktu kita mulai saja dengan pembicara pertama yaitu Bapak Nor Alamsyah SEMT untuk menyampaikan materi. Namun sebelum Bapak Nor Alamsyah menyampaikan materi, sebelumnya saya sampaikan, saya bacakan sedikit CV dari beliau, nama lengkap Nor Alamsyah SEMT, beliau merupakan Kepala Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Medika Pharma Husada Mataram. Sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Kepala Unit Sistem Informasi di Politeknik Medika Pharma Husada Mataram. Beliau menyelesaikan S1 di Telkom Universiti dan mendapatkan gelar master dari Istitut Teknologi Bandung yaitu S2 Rekonik Informatika. Selanjutnya beliau beberapa kali menerima hibah dikti dengan beberapa penelitian yang terkait dengan sistem informasi rumah sakit dan memiliki proyek experiences yaitu sebagai tim leader pengembangan SIM RS, RSUD, Ashifa, Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2017 dan menjadi tim leader konsultansi pelayanan di Stabil Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2018. Dan beliau juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat itu menjadi IT Support Tim Percepatan Penanganan dan Pengelolaan Sampah Provinsi NTD pada tahun 2009. Sekian kurikulum VT dari Bapak Nor Alam Syah, STMT. Untuk efisiensi waktu kepada Bapak Nor Alam Syah, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang terima kasih. Pertama sekali, saya ingin berterima kasih banyak kepada our director, Dr. Dr. Sam Suryansah, MMM KES, untuk menyukai suju untuk selanjutnya dan juga untuk menerima kasih. And I have my special gratitude to our three keynote speakers, Dr. Nick Azliza from University of Technology Mara, Malaysia, Bu Nuryati MPH, Chairman of Association of Indonesia Medical Record Universities, and also Pak Yohanes Adi MT, Professional Consultant of IMR Implementation in Rumah Sakit Emanuel Bandung. And last but not least, I would like to express my appreciation to all the participants for the enthusiasm. As for the record in our database, the number of participants today is approximately 571. And wow, I didn't expect that. And it's so amazing. So I really, really appreciate that. And for today, I'm going to speak on behalf of Department of Medical Record and Health Information. And also my presentation today is just only a brief or introduction before we jump into the main session with our beloved three keynote speakers. So, so you better stay tuned until the end of the event. And pardon me, pardon me. So I think some of our participants from Malaysia. So, however, I think it's pretty similar to Bahasa, Melayu language is pretty similar to Bahasa. Allow me to start the presentation. Yeah, baik. Karena hari ini saya berbicara sebagai mungkin perwakilan dari program studi D3 RMDK, Politeknik MFA, Politeknik MFA, meninjau perkembangan teknologi informasi dalam hal ini adalah implementasi elektronik medical record. Jawa kami di Prodi, izinkan saya untuk sedikit memberi gambaran tentang visi, misi dari Prodi D3 RMDK yang nantinya relevan terhadap implementasi EMR. Jadi, visi dari Prodi D3 RMDK MFA Mataram adalah menjadikan program studi rekamedi informasi kesehatan yang dalam pengelolaan sistem pembiayaan kesehatan dan meninformasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2025. Jadi, ini visi besar kita dalam menjalankan segala aktivitas di Prodi. Kemudian, visi ini kami turunkan menjadi misi Prodi D3 RMDK, di mana salah satu misi dari kami adalah melaksanakan dan meningkatkan pendidikan rekamedis dan informasi kesehatan berbasis teknologi informasi pada aspek mengelolaan sistem pembiayaan dan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi, di sini kata kuncinya adalah berbasis teknologi informasi. Jadi, memang di Prodi D3 RMDK memang menghususkan untuk implementasi teknologi informasi dalam mendukung proses pembelajaran. Goals dari Prodi D3 RMDK dari visi misi yang sudah saya terangkan, ini beberapa dari goalsnya adalah yang pertama menghasilkan karya ilmu pengetahuan teknologi yang inovatif dan bermanfaat. Saya rasa ini sejalan dengan program dari Menteri Pendidikan ya, Pak Nadiem Marim yang ingin menjadikan sekolokasi salah satunya menjadi Kapus Merdeka Belajar. Jadi, diharapkan dengan kita konsen terhadap EMR dapat membantu mahasiswa untuk menghasilkan karya ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi. Kemudian yang kedua, tujuan dari visi dan misi tadi adalah menghasilkan tenaga ahli media rekamedis yang mampu melaksanakan sistem klasifikasi klinis dan modifikasi penyakit berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis sesuai termin medis menghasilkan pada ICD menggunakan cara manual dan elektronik. Jadi, di sini ada kata kunci yang tambah lagi yaitu elektronik. Jadi, kami membiasakan mahasiswa untuk terbiasa terhadap implementasi teknologi informasi. Jadi, visi-misi yang kita rancang juga membuat dari beberapa hal di luar dari Kampus Politenik EMR Mataram. Yang pertama adalah kurikulum dari Aptir Miki. Jadi, kami memperoleh kurikulum dari Aptir Miki. Mohon maaf, Bu Nur mungkin nanti bisa menjelaskan lagi lebih detail terkait kurikulum ini. Jadi, di tiap semester yang diberikan oleh Aptir Miki, terdapat mata kuliah-mata kuliah yang berbau teknologi informasi. Misalnya semester pertama ada aplikasi komputer, semester kedua ada aplikasi perangkat lunak di pasien dan sampai semester lima nanti ada mata kuliah yang berbau teknologi informasi. Yang kedua, adanya rancangan undang-undang informasi dan transaksi elektronik nomor 11 tahun 2008, kalau saya nggak salah. Yang artinya mendukung sekali pelaksanaan atau implementasi teknologi informasi untuk malah untuk memelihara persatuan dan kesatuan bansa, bunyi undang-undangnya di sana. Lalu yang ketiga, support system yang ketiga, adanya Paturan Menteri Kesehatan nomor 82 tahun 2013. Jadi ini terkait tentang sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM RS dimana ini merupakan manifestasi atau bentuk dari implementasi EMR. Jadi ada SIM RS, ada SIM PUS. Dan di dalam Permenkes ini, di pasal 3 ayat 1 kalau nggak salah, itu ada bunyinya setiap rumah sakit wajib menyerahkan SIM RS. Jadi sekarang sudah diwajibkan ya kalau berdasarkan Permenkes ini. Lalu yang keempat, ini saya bilang support system juga karena ini men-drive kita atau memaksa kita untuk harus memiliki skill baru di bidang teknologi informasi, yaitu adanya pandemi COVID-19 ini ya, atau ada tatanan kehidupan baru karena pandemi ini atau new normal. Jadi seperti itu, support system sehingga implementasi EMR dapat berjalan dengan semestinya. Nah ini saya sedikit memberikan pengantar sedikit tentang apa itu EMR. Nah ini menurut Michael Henze ya dalam jurnalnya Essential Elements of NURS and the Transition to Electrical Record di mana EMR adalah catatan medis dalam format elektronik. Yang ini isinya adalah sebenarnya tentang informasi tentang kesehatan atau riwayat kesehatan pasien yang dicatat oleh tugas kesehatan secara terpadu. Dan rekam medis elektronik ini dapat diakses dengan komputer ataupun sistem elektronik dari suatu jaringan. Jadi ini pengertian sedikit tentang EMR. Nah manifestasi EMR itu seperti apa? Jadi manifestasi EMR itu, sepemahaman saya ya, jadi bentuknya kalau di fasilitas penelan kesehatan di rumah sakit itu ada SIMRS, kemudian di puskesmas ada SIMPUS atau e-puskesmas dan PICARE, kemudian ada yang terbaru, sistem informasi yang dikembangkan juga oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini adalah sistem informasi yang bukan terpadu. Jadi sistem informasi ini mengintegrasikan pasien yang akan dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit. Jadi datanya sudah terintegrasi. Jadi hemat saya ini adalah sistem yang mengintegrasikan antara SIMPUS. Namun dalam implementasinya, kerap kali ada, kalau saya bilang bukan mutlak salah juga ya, cuma saya rasa ini agak sedikit kurang tepat ya persepsinya. Jadi pengalaman saya waktu mengembangkan SIMRS di suatu rumah sakit di Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi kesannya SIMRS ini semata-mata dirancang hanya untuk akreditasi. Jadi mereka otomatis dikejar deadline akreditasi dong. Jadi kita sebagai pengembang juga ada deadline yang harus kita penuhi. Sementara SIMRS tidak bisa dalam waktu cepat gitu. Jadi memang perlu bertahap proses adaptasi dan implementasinya. Sehingga efeknya, banyak fitur dari SIMRS yang sudah kami rancang, itu tidak sesuai dengan petugas kesehatan atau petugas rekamedis yang menjadi operator SIMRS nantinya. Sehingga mungkin persepsi ini yang mungkin saya harapkan karena adanya pandemi ini, jadi adanya transformasi digital. Jadi yang awalnya cuma untuk akreditasi, menjadi memang teknologi informasi ini memang benar-benar dibutuhkan dalam membantu pekerjaan sehari-hari. Jadi mungkin nanti lebih detailnya bisa dijelaskan oleh Pak Yohanes Adi sebagai konsultan implementasi EMR. Nah ini pertanyaan selanjutnya, apakah COVID-19 ini bisa menjadi momentum sehingga implementasi ER dapat berjalan ideal? Jadi mungkin saja bisa jadi COVID-19 menjadi momentum. Karena akan menciptakan tatanan kehidupan baru yang berdampak pada yang pertama, perubahan pola interaksi sosial. Jadi sedapat mungkin di setiap ogaran ini koordinasi antara petugasnya, fisik dan... Yang kedua, dengan adanya perubahan interaksi sosial ini, memicu transformasi digital yang masif. Ya adanya pemanfaatan teknologi informasi ini menjadi prioritas dan memang menjadi kebutuhan untuk membantu penyelesaian pekerjaan sehari-hari. Dan yang ketiga, dengan adanya transformasi digital, muncullah soft skill yang harus dimiliki oleh petugas karena pandemi ini. Cakup aspek informasi, media dan teknologi, ya skill media dan teknologi, life and skill learning, dan effective communication skill. Bagaimana proses pembelajaran ya di Prodi D3RM IKMFA? Jadi kami di Prodi sebenarnya sudah mengembangkan prototype sistem informasi manajemen rumah sakit. Ini untuk mendukung proses pembelajaran. Ini kami merancangnya dari hasil riset dosen dan mahasiswa ya maaf. Itu maksudnya hasil riset dosen dan mahasiswa. Dan juga beberapa dari proyek yang saya sudah kerjakan. Jadi prototype ini dapat dijadikan media praktikum mata kuliah-mata kuliah yang berbau teknologi informasi. Terutama SIMRS ini banyak gunakan di mata kuliah aplikasi perangkat lunak di fasilitas kesehatan. Kemudian, prototype SIMRS ini dapat menjadi model simulasi SIMRS aslinya ya. dengan lebih awal kepada mahasiswa sebelum melakukan praktik klinis lapangan di rumah sakit atau sebelum masuk ke dunia kerja. Jadi, harapan kami mahasiswa nanti begitu PKL sudah tidak kagok lagi ya. Mohon maaf, tidak canggung lagi menggunakan SIMRS karena sudah terbiasa menggunakan SIMRS di kampus gitu. Walaupun hanya prototype-nya. Dan prototype SIMRS ini sudah digunakan ya. yang sering kami gunakan terutama saat pandemi ini ya. Jadi, sudah bisa diakses secara daring oleh mahasiswa prototipnya. Ya, sehingga pembelajaran juga tetap berjalan dengan efektif ya. Dengan adanya media pembelajaran prototype SIMRS ini. Nah, tadi kalau tadi kan untuk mahasiswa. Nah, bagaimana untuk kami bagi tengah pajar atau dosen di Prodi D3RM IK. Jadi, kami dosen-dosen di Prodi D3RM IK sudah merancang roadmap penelitian Prodi D3RM IK yang fokus pada pengembangan elektronik health record ya. Malah-malah kita langsung ke elektronik health record-nya. Jadi, itu roadmap-nya kami buat dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Jadi, 2019 kami fokus terhadap pemetaan SDN terhadap isu elektronik medical record di era JKN. Jadi, ini contoh penelitiannya adalah misalnya menganalisis penerimaan sistem informasi rumah sakit terhadap pekerjaan petugas kesehatan di rumah sakit. Itu sudah kami jalankan di tahun 2019. Sampai tahun 2024, target akhir ini adalah tujuan akhir kami. Kami harapkan dapat mengembangkan atau merancang pelayanan elektronik health record di fasilitas kesehatan. Jadi, nanti semua harapan kami bisa memberikan kontribusi kepada fasilitas kesehatan dapat menggunakan elektronik health record yang sudah kami buat. Dan ini kami sesuaikan dengan era JKN. ya. Ya, baik. Ini mungkin sedikit fun fact tentang program studi D3RM IK yang pertama program studi D3RM IK yang pertama di NTB dan akreditasi prodi kami adalah sudah mendapatkan akreditasi B dan 90 persen alumni prodi D3RM IK kita telah bekerja di fasilitas kesehatan baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Ya, mungkin itu sekian brief atau introduction dari saya. Lebih lanjut dan lebih detailnya mungkin bisa dijelaskan kembali oleh keynote speaker kita Dr. Azliza, Bu Nuriyati, dan Pak Yohanes Adi Biratmo. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Reni sebagai Mereka. tasan air kethtapas